Hei Eh ngapa dah lu Kenapa? Loh banget kayaknya Pusing gue bang Lu kenapa update-annya kok tadi pagi cuman instastory terus black gitu terus ada emang kecil gitu Nah itu dia Jadi Gatau kenapa ya karena terlalu sibuk kali gue ya sekarang Gue mau diputusin Eh gimana sih? Gue diputusin sama cewek gue bang Ah anggun Artinya lu mah ga ada waktu itu dia udah ga ada duit ga ada waktu itu gitu Parabut ya Dua kombo dong Iya Harusnya jangan gitu ya Harusnya kan gue kan punya sesuatu gitu Iya lu kan Lu ga ngejelasin ya ini awal karir lu Iya padahal kan gue udah bilang Kata dia Kamu bisa ngejiptain pelangi buat aku Jartanya gitu kan Gue ga bisa Tapi Gimana caranya lu bisa ngikutin warna yang gue buat Tetep ga kena tayu bang Ga punya waktu ga punya duit Tetep kalah gue Iya emang bualan itu akan kalah dengan uang sih Iya sih Tapi sekarang tuh rata-rata emang cewek yang minta putus ke cowo duluan ya sih Gue sih sering denger ya kalo ditongkrongan gue gitu Berarti tongkrongan lu yang aneh Dan temen-temen lu Pergaulan lu tuh harus dirubah harusnya Nih nih gue punya topik nih yang keren Apa? Tapi kita bahas di soft talk aja Tentang masalah putus-putus ini Serius? Iya dong Boleh? Sama datang di soft talk Tentang masalah Masalah Tentang masalah Nih Nih Ngomongin putus-putusan nih Ya nih yang bahas masalah lu nih Ada juga nih film yang baru aja kita syuting kemarin Tuh Tuh, ayo putus Ah engga, belum jadian sama gua juga Engga, gua juga engga mau jadi dadah malu Oh, kirain lu ngajakin putusin Case nya itu Siva Haju Sama Brian Domani Brian Domani, maman Maman lu, lu soib ya, udah berobat lu ya Udah gini, udah gini dong Tapi ayo putus ini dek Setau gue itu Diangkat dari Wetpad Udah banyak yang baca Sebelumnya jutaan Series juga kan banyakan dari Wetpad Betul Betul, MD Pictures Keren Jadi tentang apa sih bang, cerita ayo putus ini? Remaja sama kayak lu lah Masih labil Iya kalo lu kan bedanya kan, ya udah sedikit Ada mau mulai karir lah Kalo ini kan, ya masih anget-anget Anget-anget lah Beda lah, ga kayak gua sama Dea kan Lu udah mateng? Bukan, the next level Ngeri kok gue Dia tuh tiga hari doang tau pacatannya Bentar amat? Kok bentar banget tiga hari doang? Iya, terus diajakin putus Sama UN-nya raman UN ya? Dia tuh katanya terkenal Kalo misalkan pacarin cewe itu Cuma dalam waktu tiga hari, terus dia putusin Berarti rata-rata satu sekolah tuh udah punya Dipacarin semua? Gimana sih? Berarti satu sekolah itu Engga, berarti dia famous dong Ceritanya kan di ceritanya dia nih famous Ini famous, ganteng gitu lah Nah dia nih pokoknya keren deh Pokoknya top banget, anak basket Yang demen keringetan lah pokoknya Yang demen keringetan lah Sekolah sekolah gitu dia aktif TPP gitu lah ya Berarti cogen banget dong nih si Selatan Iya dong Iya sih, kalo Bryan Domani iya sih Tapi coi-coi sih ya Nih kan tadi kan lu ngomong KT pertemanan lu ini juga hampir mirip-mirip lah Ceritanya si Ayo Putus ini kan juga ga mungkin Hanya di karakter si Selatan dan siapa sih Faju? Alma Pasti kan ada yang lain-lain Setau gua tuh ada Ciko juga kan Oh iya itu Ciko Jericho Ciko Kurniawan Oh itu ada yang TKT juga ya? Ada Ratu Rafa Oh Ratu Rafa Terus ada juga yang kemaren di Antares Si... Alma Betul kali Alma Tapi disini tuh kayaknya ada set boy-nya gitu Si Ciko tuh Kayaknya dia bakalan Ya kayak lu lah Gatau sih Oh jadi gua jadi si Ciko itu Iya tapi kayaknya ga mungkin kalo lu jadi si Selatan Karena kan lu diputusin Tapi kan disini ceritanya Gimana? Yang mutusin siapa? Selatan atau Alma? Kayaknya si Barat Si Barat Si Barat Daerah kuat Jadi itu kan dia kan biasanya si Selatan Ini kan terkenal yang mutusin cewek Di hari ketiga pacaran Putusin Nah ini sekarang dia Ibaratnya kebalikannya nih Ternyata dia Get Karma Ibaratnya ibaratnya ya get karma Atau mungkin ya ada rasa suka mungkin ya Sama si Alma Karena dia ini anak baru Alma ini anak pindahan Berarti dia ga tau historinya si Selatan juga? Ganteng gitu Ganteng gitu Ganteng Terus abis itu Tapi dia rada ilfil sih Karena dia suka Kalo ngomong tuh suka manis gitu loh Ceritanya Berarti disini baru sekalinya si Siapa namanya? Selatan diputusin nama cewek tuh ya Berarti ceritanya Nih gua kasih liat nih Ada kok Instagramnya Film Ayo Putus Oh namanya Film Ayo Putus Film Ayo Putus Betul Kemaren udah sempet upload Dari mulai proses reading Abis itu shootingnya Sampai kemaren ada ini Ada MD on set live Betul Iya nih liat keseruannya coba Ini dia Oh iya ini banyak nih Ini last day nih Ini last day Kemaren last day Shootingnya tuh 11 hari 11 hari 2 Cepet banget Ini buat tayang dimana? Harusnya kita maunya bioskop Makanya dukung perfilman Indonesia Biar balik lagi bioskopnya Industrinya jalan lagi Betul Yang penting tetep jaga peruntungan kesehatan Betul Bioskop rame Jadi harus menikitkan orang lain juga Betul Karena mediumnya sekarang makin banyak nih Buat penonton-penonton nih Buat MD people nih Yang mau nyaksiin karya-karyanya MD tuh Bisa lari ke OTT Tuh Ada apa aja tuh TT bang? Ada WeTV Ada Disney Plus Hotstar Ada Netflix Ada Vue Buh Banyak bang Ada iFlix juga Betul Keren banget ga? Udah banyak Udah banyak Mudah Jadinya jangan nonton Mbak Jakar Iya betul Kalo mau liat behind the scene juga banyak di Youtubenya MDA Entertainment Betul banget Fansnya Shiva dan Bryan langsung nih militant Ini abis reading Ini abis reading Proyek baru At MD Pictures official Film ayo kutu Can't wait Aku udah baca cerita di whitepadnya dulu Dan menurut aku ceritanya bagus Betul Selalu Cipah dan Bryan Kakak Cipah so pretty Ya Allah Seneng banget Aku baca whitepadnya Dan sekarang Udah mau ada filmnya Tuh Tuh Ya kayaknya Shiva sama Bryan cocok Pokoknya banyak banget yang bilang cocok Kayaknya Shiva semua Semuanya cocok Tika lo main sama gue Tidak Enggak 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 Asik lu Lu cocok sama Shiva Shiva pasti Lucu banget Mereka harus dua Kayak sefrekuensi gitu loh Kayak sefrekuensi tuh Oh iya keren sih ya IPnya udah sama dia ya Tuh Udah enak jadinya Udah enak jadinya Udah enak jadinya Udah ada yang debak juga nih Kalau Ciko kayaknya bakalan jadi Sadboy Sadboy Oh iya Dia tuh sebenernya ini sih Katanya kemaren pas gue ikutin ke lokasi syutingnya ya Si Shiko ini adalah Sahabat kecilnya Alma Oh sahabat kecilnya Alma Dari kecil itu katanya Suka lah Maksudnya temen main Cuman ada perasaan suka gitu Cuman dia tuh gak berani ngungkapin Terus ketemu lagi deh Keberanian lah Tekadnya kurang dia Terus pas dia ngeliat sama Bryan itu MS di selatan itu Kayaknya dia tuh ada khawatir gitu loh Kayaknya soalnya dia kan Kayaknya Oh berarti tau sih Pencinta wanita Takutnya disakitin Si Alma nya ini Makanya dia tuh Selalu backup Dan selalu Update lah Tentang mereka itu Berarti akhirnya kan Si Ciko Karakter Ciko ini yang Apa Menumpuk Kesakitan itu sendiri Eh tapi lu dulu hits gak sih di sekolah Lumayan Tanya tuh Dari SD, SMP, SMA Eh masalah lu STM emang ada cewek? Enggak gue SMK sih Oh SMK Berarti lu lumayan terkenal Tapi lu pernah gak dapetin cewek Maksudnya Cewek yang terkenal juga gitu Apa lu selalu ngincer yang malah Tidak terlihat Tidak terlihat Gua ngincer yang terlihat Oh wow Terlihat Dari MD People Sekarang kita mau ngasih kabar baik nih buat kalian Di segmen barunya soft talk kali ini Wih keren banget Ada kabar baik Untuk MD People News pokoknya News pokoknya Keren Terlihat banget Ini gua dengerin banget nih Lu dengerin? Gua kalo di jalan nih playlist gua udah rebelsan semua tuh gua Dari mereka sampe nyampe Sampe nyampe Pokoknya gua loop 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 Dari kisah untuk Gary Original soundtracknya Iya kan? Antares Antares Movelong Keren banget Iya Devano Sama isi satu lagi siapa? Madukina 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 tuh enak banget tuh Itu keren banget guys Eh udah rilis belum sih? Udah 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 rilis kan? Udah dong Playlist MD Music itu banyak banget Ada original soundtrack apa dan segala macem Kalian harus dengerin deh Lagu-lagu kesayangan kalian dari Misalkan nih Original soundtracknya Antares Kemaren Move along Iya move along Itu keren Keren Summerland Terus Kisah untuk Gary Itu keren keren Itu keren sih Si siapa? Adiva ya? Adiva Itu bagus si Adiva Terus Rebel Suns juga ngisi Disitu juga kan Iya Terus Itu singlenya Over Again yang joget-joget gitu Iya Terus ada original soundtrack kayak Batas Batas Danila Original soundtrack KKN Nah ini nih Apa nih? Karya produksi original soundtrack Oh my god Apa tuh kan? Selamanya cinta BCL Wuuuuh Surga yang tadi rindukan Surga yang tadi rindukan Tiga Tiga Keren banget itu guys Keren banget itu Bisa ditonton tuh filmnya Musiknya bisa didengerin Di platform streaming kesayangan kalian Betul Santengin terus nih karya-karya kita Coba lah Mampir-mampir ke kanal Youtube kita Gitu loh Ada apa aja bang? Youtube MD Entertainment Iya MD Picture MD Picture Apa lagi deh? MD Animation Keren Dan MD Musik Wuuuuh Cukain subscribe Terus juga kalian nyalain loncengnya Ya biar selalu update Gak ketinggalan Betul Berita-berita terbaru Berita-berita Dan juga kalau mau nonton film Karyambi Pictures Itu ada di Gak ada bang, gak ada Gak ditempel nanti Lu mau kasih kerjaan aja loh Di Disney Plus Hotstar Keren Keren Bye bye Oke